Informasi terkait bencana yang terjadi di wilayah Serang, Banten, banjir akibat luapan sungai Cibanten yang merendam permukiman di kota Serang membuat korban terdampak masih bertahan di pengungsian. Sejumlah bantuan terus mengalir termasuk pendirian dapur umum bagi warga. Dapur umum mulai didirikan di gedung juang tepat di alun-alun kota Serang yang menjadi lokasi pengungsian bagi para korban terdampak banjir. Pasalnya, banjir akibat luapan sungai Cibanten akibat hujan deras sejak semalaman masih merendam permukiman mereka. Atas perintah pimpinan Pak Wali Kota dan kami bergerak cepat jadi gedung juang ini yang dibawa pengolahan dinaswa pustakaan dijadikan tempat dapur umum dan tempat pengungsian korban banjir yang ada di daerah Kauju dan sekitarnya. Jadi silakan bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, kami stand by di sini. Bukan cuma itu, posko bagi para korban yang terdampak banjir di lingkungan Kauju juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok mulai dari pakaian hingga makanan. Sehingga warga bisa langsung datang mengambil bantuan yang dibutuhkan. Sebab, sebagian besar warga dari kecamatan Kasemen masih bertahan di pengungsian. Setidaknya, ada 30 kepala keluarga yang mengungsi akibat banjir setinggi 2 meter yang merendam. Dan mungkin karena saat ini saya belum sempat menengok ke rumah karena masih rawan, masih tinggi, tepik airnya, sehingga saya belum ngecek ke rumah lagi. Setelah ada beberapa titik yang sempat surut semalaman, sejublah warga mulai membersihkan rumah mereka. Di wilayah Kaujun, sedikitnya ada 60 rumah yang terendam banjir. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Ya, semoga dengan adanya dapur umum tadi bisa meringankan beban warga yang terdampak akibat banjir. Dan semoga para relawan dan juga seluruh pihak yang terlibat diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalankan aksi sosialnya. Lalu, Ustaz, seperti apa sih keutamaan membantu orang yang sedang kesusahan? Dan kadang nih, Ustaz, kita ingin membantu orang lain, tapi kita sendiri juga dalam kondisi yang sedang susah. Itu seperti apa, Ustaz? Ya, Mbak Prabi, musibah sebelum sana itu ujian untuk dua belakang. Ujian bagian terdampak, yaitu ujian kesabarannya. Ujian bagian yang tidak terkena, ujian kesyukuran. Orang yang terdampak, ujiannya kesabaran. Bagaimana ia yakin, ini ujian dari Allah. Dan insya Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Sedangkan bagian yang tidak terdampak, yang tidak terkena musibah, ini ujian kesyukurannya. Bagaimana ia lebih tersyukur dengan membantu pertamanya. Di surat Al-Hashr ayat 10, Allah abadikan bagaimana dahulu sahabat-sahabat muhajirin dan antar. Dikatakan, Sebatnya syukur mereka, terhadap saudaranya yang sedang kutulikan, pandangnya dia tidak sama-sama kutulikan, namun dia mampu melakukan tisa, memprioritaskan orang lain. Sekarang prioritas ini menjadi tangga dari kesyukuran yang paling tinggi. Kita sama-sama kutulik. Mungkin kita juga sama, menghadapi kesulitan-kutulikan. Namun manakala kita ada kelebihan, ternyata kita mampu membantu yang lebih kutulik. Membantu yang lebih terdampak lagi. Karena yakin dampak dari musibah, semuanya tidak sama. Ada yang terdampak sedikit, ada yang terdampak besar, ada yang tidak terdampak. Kita disebut, manakala kita tidak terdampak. Atau kita terdampak, tetapi sedikit. Ketika kita terdampak dan sedikit, maka kita juga punya kemampuan untuk membantu yang terdampak besar. Kata Nabi, Jangan melihat. Ketika kita mendapatkan nikmat, jangan melihat yang di atas kita. Ketika kita mendapatkan musibah, jangan melihat yang di bawah kita. Sehingga, rasa sabar dan syukur itu selalu ada. Ketika kita mendapatkan isian, kita lihat yang lebih berat ujiannya. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita lihat yang lebih kurang nikmat dari kita. Sehingga kita selalu bersyukur, kita selalu berpabar, dan ujian atas kesyukuran ini adalah sejauh mana kita mampu menunankan. Pertolongan kita, meskipun kita juga sama. Dalam ketulisan, sahabat muha'antor, sahabat masyarakat, tidak semuanya mampu, tidak semuanya ayah. Tapi Allah abadikan, atas ketidakmampuan mereka pun, atas keterbatasan mereka pun, mereka siap untuk membantu bersama saudaranya. Insya Allah, Masya Allah. Nah, Ustaz, untuk para korban yang mengungsi, mohon kiranya Ustaz memberikan pesan-pesan bagi mereka supaya bisa menghadapi ujian ini, Ustaz. Ya, Mbak Pratili, siapapun yang mendapatkan ujian dari Allah, tentunya musibah, tentunya adalah kecelakaan, tentunya adalah bencana. Maka, kita pertama kali menguatkan keimanan. Bahwa tidak ada yang terjadi, melainkan itu adalah kehandal Allah. Kalau itu kehandal Allah, pasti bagus, pasti terbaik. Mungkin bukan untuk waktu sekarang, tapi untuk waktu yang akan datang. Tapi Imam Ruzali, hikmannya adalah di sini. Bisa jadi Allah mengungsi kita sekarang ini, karena untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Maka Allah puji sekarang ini. Atau yang kedua, ketika Allah puji kita, berarti ada desa-dosa kita yang Allah ampuni, sekalipun, derajat kita diangkat oleh Allah. Karena itu pula diusir. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. Di uji oleh Allah s.a.w. Saat kita di uji, saat itulah, yisri kita akan diangkat derajatnya. Bahkan-bakan. Alhamdulillah, Nabi memotifasi kita semuanya, saat kita terkena musibah, kita terdampak bencana, bahwa kita selalu yakin, di atas bencana ini, di atas musibah ini, ada kebaikan-kebaikan yang sedang orang-orang siapkan. Sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad, ia betul-betul bersenuh. Karena ditinggal wafat oleh Ayat Allah suami, dan ia bersenuh. Kemudian dihibur oleh beberapa sahabat. Ujung dari hiburannya adalah, ternyata Allah janji dengan jantung baik. Ini adalah doa kita semuanya. Allahumma hajir, Nabi memotifasi kita semuanya, yang memberikan pahala atas musibah ini, sudah kami. Wabilha khairan minyak. Dan jantinya Allah dengan yang lebih baik. Saat kita menyatakan itu, maka insya Allah, kita selalu tenang di dalam musibah ini. Dan kita yakin, ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, yang siap untuk menghulurkan bantuannya kepada kita semua. Sehingga kita ditenangkan. Ditenangkan oleh Allah, ditenangkan oleh sahabat, oleh rekan-rekan kita, oleh saudara-saudara kita. Dan saat kita terserah, maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan. Dan kita siap untuk mendapatkan yang lebih baik di masa yang akan datang atas kehendak Allah. S.W.T. Amin. Amin. Insya Allah. Sebenarnya, mudah-mudahan juga kita semudah dengan menganalogikan, menempuh pendidikan ya, Ustaz. Nggak bisa kita naik kelas kalau nggak ada ujiannya. Sama dengan ujian.